Jadi teman-teman buat kalian yang punya anjing pudel betina dan anjing pudel betina kalian sedang masa loop Saya punya sebuah barang yang bisa membantu kalian untuk mengatasi masa loop pada anjing betina kalian Kalau kalian mau tau seperti apa tonton terus videonya sampai akhir ya Halo teman-teman ketemu lagi di channel Kelly and Lilo The Poodle Kali ini saya sama The Puppies, ini ada mocha, miso dan juga milky Ketiganya lagi santai, ini pagi-pagi, hari minggu pagi kita lagi santai Dan seperti yang saya bilang di awal saya mau jelasin fungsi dari Pampers untuk anjing pudel ketika masa loop Nah kalau kalian mau tau seperti apa lanjutannya Akan saya bahas setelah kalian subscribe video ini dulu ya Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan channel kami Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video-video kami Oke? Kalau kalian udah subscribe silahkan tulis di kolom komen juga ya Jadi buat teman-teman yang belum tau Anjing itu biasanya ada masa loop Atau seperti masa menstruasi pada manusia Biasanya setahun dua kali kalau saya gak salah ya Jadi setiap kali masa loop itu Anjing akan Anjing betina terutama akan dikejar-kejar oleh anjing jantan Karena setelah itu mereka akan masuk ke masa kawin Nah jadi Biasanya Anjing betina itu akan gak nyaman Kalau memang dia masih masa loop itu dia gak akan nyaman Jadi salah satu barang yang bisa dipakai untuk Mengatasi Supaya anjing betina kalian gak dikawin sama anjing jantan Kalau kalian punya anjing lebih dari satu Salah satunya dengan ini nih Pampers Gitu Atau popok ya Ini yang bentuknya seperti celana Jadi tinggal dipakai aja Ada juga yang bentuknya Yang Bukan seperti celana Jadi kalian bisa pilih sih Aduh ini Lilo Lilo sebentar dulu ya Lilo sebentar dulu ya Nah ini nih Jadi buat kalian yang Anjing betinanya lagi masa loop Ini tuh berfungsi banget Karena ini bisa menjaga supaya Ya selain gak mengotori rumah Kan biasanya akan Darah dari masa loop itu Darahnya akan menetes ya Dimana-mana di rumah Nah ini bisa mengatasi Jadi dia gak menetes dimana-mana Terus juga Anjing betina kalian Lebih aman kalau dari Dari kejaran anjing jantan Jadi gak gampang dikawinin Gitu Kalian bisa beli Pampers untuk bayi Seperti saya ini Atau juga ada khusus Kalau gak salah Pampers untuk anjing Juga ada juga sih Cuman saya lebih memilih ini Karena lebih gampang didapet ya Tinggal ke Mini market Atau ke supermarket Bisa dapet ini Kebetulan ini Memang gak ada lubang Untuk ekornya Jadi kalau kalian mau Kalian bisa lubangin Di bagian sini nih Ya jadi Kalian kalau mau Bisa kalian lubangin Di bagian sini nih Untuk ekornya Kalau misalnya ekor anjing kalian Mengganggu gitu ya Lilo ya Lilo Lilo Jadi Bisa kalian lubangin Di bagian sini nih Bentar dulu Bentar dulu Bentar dulu Bagi berantem Gak mau dikawinin Terus tuh Misono ya Misono Jadi kalian bisa lubangin Di bagian sini Untuk ekor Ekor anjing budul kalian Jadi ekornya bisa keluar gitu Jadi gak mengganggu Pergerakan Kebetulan anjing anjing budul saya Juga Karena ekornya Gak terlalu panjang Pendek Jadi saya biarin aja Tanpa saya lubangin Tapi kemarin-kemarin Sempat saya lubangin Bisa sih Cuman kalau Ketarik-tarik Agak copot-copot gitu Karena ekornya terlalu pendek Jadi buat kalian yang mau coba Bisa sih Nah sebelumnya Saya juga pernah bikin video Tentang celana Yang bisa membantu Anjing untuk Mengatasi anjing Untuk loop Saat loop Celana yang Ada di video Link disini Sebenernya itu Bisa dipakai juga Cuman Itu agak repotnya Ketika dia Loop Dan itu kita harus Lapisin lagi Dengan Kayak Pembalut gitu ya Seperti pembalut Kalau enggak itu nanti Bisa kotor Kita gak bisa pakai Terus-menerus Karena kita setiap kali kotor Kita harus cuci Besoknya Gak ada cadangannya Nah kalau yang ini tuh Sekali pakai gitu Teman-teman Jadi tinggal kalian pakai Pakain ke anjing kalian Nanti seharian Biar mereka beraktifitas Kalau udah Malam udah waktunya Mereka tidur Bisa kalian lepas Kalian buang Besoknya kalian Pakain yang baru lagi Jadi itu lebih efektif sih Kalau menurut saya sih Nah buat kalian yang Eh ini malah Dia ambil Jadi buat kalian yang Anjingnya lagi masalup Moka Moka No no Moka Hei 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 Ya Kan rusak Moka Rusak gak nih Aduh Moka kamu gak boleh Moka Eh no No Moka Gak boleh No Jadi kalau kalian Anjing kalian yang lagi Masalup Bisa nih kalian Cobain pakai ini Tapi kalau kalian punya Alternatif lain Atau rekomendasi lain Kalau lagi masalup Dipakain apa Kalian bisa tulis di kolom komen ya Jadi saya juga Dapat info baru lagi Jadi kebetulan Saya yang dapat info Tentang Pampers ini Juga dari banyak-banyak baca Lihat-lihat di grup Pencinta Poodle Terus juga Lihat-lihat dari Dari teman-teman Pencinta Poodle Yang sharing di instagram juga Moka ini kamu rusakin Moka ini Jadi kayak gini nih Ini kan masih baru Belum dipakai Moka Nanti dulu Moka Moka Eh No No Terima kasih telah mencinta Poodle Moka ini Terima kasih telah mencinta Poodle Terima kasih telah mencinta Poodle Nah, kebetulan saya beliin buat The Poodle tuh yang ukurannya S ya Yang ukurannya S untuk 4-8 kg Untuk bayi berat 4-8 kg Jadi, saya memperkirakan beratnya si Kelly kan sekitar 4 kg lebih Kalau Milky mungkin di bawah 4 kg ya, masih 3 kg-an Jadi, saya juga gak tau pasti karena udah lama gak nimbang Jadi, kira-kira waktu saya belinya kira-kira Dan saya putusin untuk beli yang ukuran S ini Dan ternyata memang pas banget Nah, ini Milky yang udah dipakein nih Ini Milky jadi pake yang ukuran S Jadinya sih pas banget sih Tuh, dia jadi modelnya di bagian perutnya elastis gitu temen-temen Tuh, marah dia karena digangguin No, no, miso no Miso no, mau kan no Sini, sini, sini Gak dulu Milky Tuh, jadi kayak gini nih pakenya Jangan digangguin dulu, no Tuh, jadi dia tuh lebih aman tuh Dia kalau mau pup Pipis, kalau misalnya pas lagi buka Belum jadwalnya, tapi jadwalnya pipis satu pup Ternyata dia pipis satu pup di tempat Itu bisa membantu banget juga sekaligus gitu Dan juga dia gak mau ngotori rumah Karena darah loopnya itu Perceceran di lantai gitu ya Ini dia lebih aman Dianya juga nyaman gitu Jadi kalau, nih Seperti yang saya bilang nih Kalau kalian mau lubangin di bagian ekor Di bagian sini kalian lubangin Kalian kira-kira kalian ukur dulu Kurang lebih seberapa kalian lubangin Kebetulan nih, ekornya Milky pendek banget nih Cuma segini doang nih Jadi gak saya lubangin Karena ya, sering kali tuh copot juga Jadi malah lubang gitu jelek gitu Jadi saya biarin aja Lu, Milky ini celana mau Jangan digigitin No, 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 no Ya, tinggal satu Nanti mesti beli lagi nih ya Nah, kurang lebih itu ya teman-teman Video kali ini Semoga video tadi Membantu Dan memberikan informasi tambahan Buat kalian Dan semoga Apa yang saya share Bisa Bermanfaat juga buat kalian Dan kalau kalian punya informasi Yang mau di-share ke saya juga Mungkin saya kurang lengkap menjelaskannya Atau Ada info-info lain Yang mungkin saya kurang Kurang menjelaskan Kalian bisa tulis di kolom komen ya Terima kasih ya teman-teman Udah nonton video ini Sampai akhir Sampai ketemu lagi Di video-video kami Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax